Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Tani Merdeka Don Muzakir kembali hadir di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi organisasi Tani Merdeka. Kali ini pihaknya mengunjungi Pekalongan, Surakarta dan Temanggung untuk bertemu Pimpinan Cabang se-eks Karisidenan Keduh. Rapat konsolidasi organisasi Tani Merdeka dan Tim Inti ini dihadiri oleh Perwakilan Dewan Pimpinan Cabang atau DPJ dan Tim Inti dari Kabupaten Purworejo, Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo, Tani Merdeka Kabupaten Magelak, Tani Merdeka Kota Magelang, Tani Merdeka Kabupaten Temanggung, Penempuan Merdeka Kabupaten Temanggung, dan Milenial Tani Merdeka Kabupaten Magelang. Pada kesempatan tersebut, Don Muzakir mengucapkan rasa terima kasih dari Prabowo Subianto kepada para Tani Merdeka atas kerja keras untuk kemenangan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dirinya juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tim kemenangan Prabowo Gibran tidak melakukan pesta kemenangan sebelum ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Namun pihaknya tetap melakukan konsolidasi organisasi, melakukan pembendahan organisasi Tani Merdeka, dan siap mengawal program-program Prabowo Gibran ke depannya. Hari ini saya berkunjung kembali bersama kawan-kawan kemarin di dua keresidenan Pekalongan, keresidenan Bayupas, ini di keresidenan Keduh, kita kumpulkan lima kabupaten kota yang ada di keresidenan Keduh. Kita membuat rapat kerja, rapat-rapat kerja ke depan, satu adalah untuk mengawal program-program Pak Prabowo yang menyangkut tentang persoalan pertanian. Pak Prabowo komit, ke depan adalah persoalan pertani ini akan diutamakan, lebih penting ke depan, petani-petani ini disyatakan termasuk pupuk langsung ke petani. Kedua adalah hasil rapat kita adalah kita sepakat bersama-sama, bersama kawan-kawan pengurus yang sampai tingkatan Kordes, KORCAM, pengurus DPC, kita sepakat di Kederaan Kuduh, mendukung dan mengusulkan kepada Pak Prabowo agar Bapak Sudarono dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah ke depan. Kita semangat ya, semangat untuk menukung beliau sebagai calon gubernur. Diketahui hingga saat ini, sudah terbentuk sebanyak 7.200 posko Tani Merdeka dan tetap akan dilanjutkan penambahan kepengurusannya. Yang jelas kita akan membenahi sampai ke tingkat Kordes dan kita akan isi semua seluruh Kordes yang ada di Karisidenan Geduh, baik itu dari Wonosobo, Temanggung, Manggelang, Purworejo, yang kemarin yang tertinggal sedikit-sedikit kita akan maksimalkan, baik itu KORCAM maupun Kordes. Dan begitu juga di DPC, barangkali ada yang tidak begitu aktif, kita akan restrukturisasi dan kita akan kuatkan organisasi Tani Merdeka ini di Karisiden Keduh. Kita kompak dan sepakat akan membentuk satu jaringan yang kuat dan kita komunikasi juga akan kita maksimalkan dan kita juga akan menata ulang pola-pola ke depan untuk cara berkomunikasi maupun menata untuk pemenangan Mas Daryono Mas Daryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Untuk milenial Tani Merdeka Jawa Tengah ini nanti kita ke depan mengajak para pemuda-pemudi milenial khususnya untuk bersama-sama mengawal menjalankan program Pak Pak Bro dan Mas Driban terutama masalah ketahanan pangan. Jadi nanti kita mengajak para milenial untuk cinta dengan para petani karena petani itu sangat pokok untuk ketahanan pangan skala nasional dan internasional. Jadi harapan kita pemuda harus ikut andil dalam program-program yang kaitannya untuk ketahanan pangan. Di Kongres pertama nantinya akan ditetapkan Ketua Tani Merdeka secara definitif yakni Sudaryono yang akan memimpin secara nasional Tani Merdeka. Oleh sebab itu pembenahan organisasi harus terus dilakukan sebelum Kongres dilaksanakan. Dari Temanggung, Jawa Tengah Nurul Abadi Awanda Mutiasari Adit TV